Halo sobat ngopi, semoga tetap sehat walafiat. Sudah ngopi apa belum? Ngopi atuh ngopi, yuah ngopi sambil dengerin cerita mas Wiro. Begitu sang dewi kenali dua manusia aneh ini, dia segera membentak. Tiga aneh gila, bagaimana kalian bisa sampai ke sini? Apakah sudah bosan hidup? Kedua manusia itu saling pandang satu sama lain, lalu tertawa sambil melompat-lompat seperti anak kecil. Tak berselang lama kemudian, masuklah seorang aneh yang berpakaian cabik-cabik. Yang mengejutkan dewi siluman serta anak-anak buahnya ialah, ketika menyaksikan bagaimana pada bahu manusia ini, membawa dua orang anak buahnya yang saat itu tidak bernyawa lagi, karena leher mereka terkulai patah akibat di pelintir kepalanya. Manusia aneh yang ketiga ini tertawa gelak-gelak sewaktu melihat dewi siluman. Dewi siluman, aku datang dan bawa oleh-oleh buatmu. Serentak dengan itu manusia ini gerakkan tubuhnya dengan perlahan, dan tahu-tahu dua orang anak buah dewi siluman yang berada di bahunya, dilemparkan hingga menghantam dinding dan jatuh tepat di hadapan dewi siluman. Jelas terdengar suara geraham dewi siluman bergemeletakan karena amarah yang amat sangat. Dewi cantik, kata baju rombeng, menyesal sekali kami terpaksa lepaskan tangan jahat pada dua orang anak buahmu. Kami tengah keluyuran di kaki bukit sana, tahu-tahu mereka menyerang. Kawan-kawan, bukankah begitu ceritanya? Ketiga manusia aneh itu kemudian tertawa lagi sambil melonjak-lonjak seperti tadi. Dua anak buahmu itu inginkan nyawa kami. Padahal mereka cukup pantas untuk jadi. Si baju rombeng tak teruskan ucapannya karena saat itu kembali dia tertawa lagi. Dan sewaktu kami sampai di sini, nyatanya kejahatanmu tiada beda dengan kami. Si baju rombeng memandang pada sosok tubuh 10 jari kematian yang menggeletak pingsan, lalu geleng-gelengkan kepala. Tamparan yang hebat, katanya. Melihat hal ini, dewi siluman yang sudah tak dapat lagi menahan amarahnya segera memberikan perintah. Tangkap mereka hidup-hidup, sebelum mampus mereka musti disiksa dulu. Teriak dewi siluman. Maka dua orang gadis baju biru itu segera menyerbu ke muka. Tiga manusia yang diserang ini, anehnya malah tertawa melihat serangan ini. Dan lebih aneh lagi, begitu mereka gerakkan tangan kiri mereka, maka tegang kakulah kedua anak buah dewi siluman itu. Ternyata ketiganya telah lepaskan totokan jarak jauh yang lihai luar biasa. Dan ini membuat sang dewi terkejut bukan main. Melihat kelihayan ketiga manusia ini, dewi siluman tidak mau bertindak sembrono. Jika dua orang anak buahnya sanggup ditamatkan riwayatnya, dan dua orang lagi dibuat tak berdaya di depan hidungnya, maka tiga manusia itu sudah pasti mengandalkan ilmu yang tinggi sekali. Siapakah ketiga manusia itu? Orang yang pertama masuk, ialah seorang yang bermata besar juling berbadan katai. Bajunya sangat besar hingga kegombrangan di badannya yang pendek kecil itu. Karena pakaiannya yang gombrong inilah, maka di dunia persilatan dia dikenal dengan julukan baju gombrong. Yang kedua juga bertubuh kecil pendek, kepalanya botak penuh kudis yang baunya busuk, dan pakaiannya penuh tambal-tambalan. Karena itulah di dunia persilatan dia dikenal dengan gelar baju tambalan. Manusia aneh ketiga yang masuk paling akhir dengan membawa mayat dua orang anak buah Dewi Siluman, juga berbadan katai. Rambutnya yang hitam berkilat diikat kuncir ke atas. Karena seumur hidupnya dia selalu mengenakan pakaian robek-robek tak karuan, maka di rimba persilatan dia dikenal dengan julukan baju rombeng. Sejak lima tahun yang lalu ketiga manusia ini telah bergabung dalam satu kelompok. Karena kesemua mereka mempunyai penyakit kurang ingatan alias gila, maka kelompok mereka itu dinamakan tiga aneh gila. Meski mereka gila, namun hati mereka polos jujur dan suka berbuat baik di mana-mana. Ketiganya pernah melabrak beberapa tokoh-tokoh silat golongan hitam. Dengan sendirinya dimusuhi oleh golongan hitam. Satu bulan yang lewat dalam petualangan mereka, ketiganya telah mendengar tentang keganasan Dewi Siluman di Pulau Madura. Sebagai tiga tokoh silat yang tak suka melihat kejahatan dan kekejaman, maka tiga aneh gila segera berangkat ke Pulau Madura. Dalam mencari-cari di mana letak sarangnya Dewi Siluman, dua orang anak buah Dewi Siluman memergoki mereka. Tiga aneh gila mulanya menegur dengan baik-baik, dan menanyakan di mana letak tempat Dewi Siluman pada kedua gadis itu. Anak-anak buah Dewi Siluman tentu saja merasa curiga. Tanpa banyak cerita, keduanya segera menyerang tiga aneh gila dengan jurus-jurus yang mematikan. Setelah bertempur delapan jurus, maka dua orang anak buah Dewi Siluman berhasil mereka tangkap hidup-hidup. Namun salah seorang dari mereka, yaitu baju rombeng merasa kasihan, dan atas perintahnya kedua gadis itu dilepaskan kembali. Tapi apalacur, begitu dilepas, segera dua orang anak buah Dewi Siluman ini menyerang lagi dengan lebih ganas. Maka tiga aneh gila kali ini tak memberi hati lagi. Dalam empat jurus saja, maka kedua orang anak buah Dewi Siluman terpaksa pasrahkan jiwa kepada mereka. Dengan muka membesi menahan kegeraman. Dewi Siluman memandang ketiga manusia katae di depannya lalu buka mulut. Dengan datang kemari dan melakukan pembunuhan atas kedua orang anak buahku, berarti kalian telah menentukan kematian sendiri tiga aneh gila. Namun demikian, kalian akan kuampuni, jika kalian bersedia menjadi pembantu-pembantuku dan ikut segala perintah. Ah, menyahuti baju gombrong. Kedatangan kami ke sini justru untuk meminta kau menjadi pembantu kami bertiga. Dan baju gombrong bersama dua kawannya kemudian tertawa kembali. Dengan menekan kemarahannya Dewi Siluman bertanya. Apa maksud kalian sebenarnya? Masakan kau tidak tahu? Jawab baju rombeng. Kau cocok sekali untuk menjadi utusan kami ke neraka. Dan sekalian tolong menyampaikan salam kami bertiga pada setan-setan neraka. Menimpali baju tambalan. Tiga aneh gila lalu tertawa lagi. Kalian bertiga memang pantas untuk jadi puntung neraka. Serentak dengan itu Dewi Siluman bersuit nyaring. Maka empat buah dinding membuka, dan sepuluh gadis berbaju biru membanjiri ruangan putih itu. Tangkap tiga orang gila kesasar ini, perintah Dewi Siluman. Maka ke sepuluh gadis baju biru itu segera keluarkan jala sutra mereka, kemudian dengan serentak menyerbu tiga aneh gila. Sepuluh jala mengembang mengurung mereka. Tiga aneh gila hentikan tertawa mereka dan ganti dengan suara berteriak-teriak tak karuan memekakkan telinga, sedang tubuh mereka berlompatan kian kemari. Lompatan-lompatan ini kelihatannya juga tidak karuan dan acak-acakan. Tapi anehnya, gerakan mereka menimbulkan angin yang luar biasa dahsyatnya. Demikian dahsyatnya, sehingga tebaran jala sutra biru sepuluh anak buah Dewi Siluman laksana terbendung. Kesepuluh gadis itu amat terkejut. Selama ini tak satu kehebatan pun yang dapat melepaskan diri dari jala-jala sutra mereka. Tapi sekali ini benar-benar mereka dibikin bingung, oleh jurus-jurus aneh dan acak-acakan yang dikeluarkan tiga orang manusia kata itu. Lima jurus berlalu, sepuluh anak buah Dewi Siluman malah kini kena didesak tiga aneh gila. Melihat ini Dewi Siluman segera berseru. Bentuk barisan seratus Siluman keluar dari sarangnya. Mendengar seruan sang Dewi, sepuluh gadis baju biru itu undurkan diri ke tepi kalangan. Kemudian dengan tiba-tiba sekali kesepuluhnya menyerbu ke muka. Masing-masing keluarkan suara berteriak mengerikan. Jala sutra biru kini digulung dan dibuat sebagai senjata pengebuk. Serangan mereka ini benar-benar tak ubahnya seperti seratus Siluman keluar dari sarangnya. Dalam waktu yang sangat singkat, kesepuluh gadis baju biru sudah mengurung tiga aneh gila dengan rapat, dan dalam satu jurus kemudian mereka mendesak ketiga manusia kata itu dengan hebat. Tiga aneh gila yang melihat bahaya besar ini tidak tinggal diam. Mereka berkelebat cepat dan rubah permainan silat mereka. Dari mulut mereka tidak pula henti-hentinya terdengar suara teriakan, yang sekali-sekali diselingi oleh tertawa hahihi, sehingga ruangan putih itu menjadi hirup pikuk dan laksana di landa lindu. Lima jurus berlalu, seorang anak buah Dewi Siluman menjerit dan mental keluar kalangan pertempuran, rubuh muntah darah. Kemudian menyusul lagi korban yang kedua. Marahlah Dewi Siluman melihat hal ini. Anak-anak, kalian semua mundurlah. Seru Dewi Siluman. Maka delapan gadis baju biru segera turut perintah dan keluar dari kalangan pertempuran. Tiga aneh gila tertawa gelak-gelak dan jingkrat-jingkratan. Kadal-kadal betina beginikah yang hendak merajai dunia persilatan, ejek baju gombrong yang bermata juling. Dewi Siluman kertakan geraham. Dia berpaling pada delapan muridnya yang masih hidup. Kurung yang rapat. Setan-setan buruk ini tidak boleh satu pun yang lepas. Tiga aneh gila tertawa berkakakan. Siluman berteriak setan. Ujar baju rombeng. Aku jadi ingat pada pencuri yang berteriak maling. Cukup, bentak Dewi Siluman menggeledek. Air mukanya yang jelita, kini benar-benar menunjukkan kebengisan dan kekejaman yang mengerikan. Kalian boleh keluarkan seluruh ilmu simpanan. Tapi dalam tiga jurus kalian akan kutangkap hidup-hidup. Dewi Siluman loloskan kalung tengkorak kecil dari lehernya, dan memegang benda itu di tangan kanan. Kalian lihat tengkorak ini. Kami masih belum buta. Jawab baju rombeng. Tentu saja, kalian memang belum buta. Tapi apa kalian tahu? Bahwa jika kalian sudah mampus, tengkorak-tengkorak kalian akan dimasukkan ke dalam dapur penggodok, dibikin kecil-ciut macam begini untuk jadi kalung anak-anak buahku. Hebat sekali. Seru baju gombrong sambil tepuk tangan. Tapi apakah kau juga tahu? Kalau kau mampus, daging tubuhmu akan kami suruh grogoti oleh anak-anak buahmu sendiri, agar kau dan mereka benar-benar jadi Siluman. Tiga aneh gila tertawa membahak. Dewi Siluman kini tak dapat menahan diri lagi. Tangan kirinya menyelinap ke balik jubah untuk mengeluarkan sebuah jala biru. Sambil putar-putar kalung tengkorak di tangan kanannya, Dewi Siluman maju mendekati tiga aneh gila. Tiga aneh gila sambil terus tertawa-tawa, secara acu-ta'acu melangkah berpencar, dan diam-diam sudah mengurung sang Dewi dari tiga jurusan. Dewi Siluman perhatikan posisi ketiga lawannya, tiba-tiba dari mulut sang Dewi keluar suara seperti orang menangis. Nah loh, kok jadi mewek, ujar baju rombeng. Siluman ini di samping teriak-teriak dan membentak, rupanya pandai pula menangis. Tiga aneh gila kemudian tertawa memingkal. Namun kali ini tawa mereka terhenti dengan tiba-tiba. Tengkorak yang berputar mendadak sontak menebarkan asap biru yang tebal sekali, hingga menutupi pandangan tiga aneh gila. Dalam buta pemandangan itu ketiganya berlompatan ke belakang. Namun di saat itu pula, jala sutera halus di tangan kiri Dewi Siluman menebar berputar laksana kitiran. Celaka, seru baju tambalan. Dirasakannya sesuatu benda melibat pinggangnya, kemudian sepasang lengan dan kakinya. Pastilah itu jala sutera Dewi Siluman. Dalam gelapnya kepulan asap biru, baju tambalan coba lepaskan diri tapi tak berhasil, sedang kemudian dia mendengar susul menyusul seruan kedua kawannya. Dewi Siluman kini memutar kalung tengkoraknya pada arah yang berlawanan dari sebelumnya. Asap putih mendesis dari mulut tengkorak kecil itu, dan dalam sekejap saja lenyaplah asap biru yang gelap. Ruangan putih kembali berada dalam keadaan terang-benderang. Dan saat itu, kelihatanlah bagaimana tiga aneh gila berdiri di tengah ruangan, dengan sekujur badan terjirat jala biru, tak sanggup lepaskan diri. Dewi Siluman tertawa mengekeh. Kalung tengkoraknya digantungkannya kembali ke leher. Nyatanya tiga aneh gila hanya tokoh-tokoh silat picisan belaka. Ejek Dewi Siluman. Sekarang kalian akan tahu siapa Dewi Siluman. Anak-anak seret tiga puntung neraka ini dan sepuluh jari kematian ke ruang penyiksaan. Sebelum mereka merasakan siksaan neraka, ada baiknya lebih dulu harus dijebloskan ke dalam siksaan dunia. Maka tiga aneh gila dan sepuluh jari kematian segera diseret dari ruangan putih, dan dimasukkan ke dalam ruang penyiksaan. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Kemani bersama tiga orang kawannya dalam mencari Wiro Sableng. Mereka keluar dari terowongan di sebelah selatan Bukit Tunggul. Setengah seharian menyelidik, keempatnya masih belum berhasil mendapatkan jejak orang yang mereka cari. Kemani kemudian menyarankan agar mereka mencari dengan berpencar. Jika salah satu dari mereka berhasil melihat manusia itu, segera lepaskan tanda ke udara. Tiga gadis baju biru lainnya menyetujui. Namun jika sampai senja mereka tak berhasil menemuinya, maka mereka harus kembali ke tempat tersebut untuk berkumpul dan menentukan langkah selanjutnya. Maka keempat anak buah Dewi Siluman itu pun memencarlah. Hari pertama itu, hingga senja hari keempatnya tak berhasil menemui orang yang mereka cari. Kempatnya kemudian berkumpul di tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Paginya mereka meneruskan lagi pencarian. Meskipun Madura cuma sebuah pulau, namun penuh dengan rimba belantara serta bukit-bukit, dan pegunungan-pegunungan liar yang jarang ditempuh manusia. Inilah yang menyulitkan bagi keempat anak buah Dewi Siluman itu untuk mencari Wiro Sableng. Dan pada hari yang kedua itu mereka masih juga belum berhasil. Kempatnya berkumpul di satu lamping gunung kapur. Kemana pun mereka memandang hanya warna putih yang mereka lihat. Menjelang senja seorang dari mereka melihat kelap-kelip nyala api di sebelah utara. Mungkin dia, desis Kemani. Setelah berunding singkat, keempatnya segera tinggalkan lamping gunung kapur. Empat kali sepeminuman teh mereka sampai ke tempat nyala api itu. Ternyata yang mereka lihat itu ialah nyala api unggun. Tak jauh dari api unggung ini terletak satu buntalan. Pastilah di tempat itu ada yang berkemah. Tapi tak satu orang pun yang kelihatan. Kemani dan kawan-kawan menunggu sampai beberapa lamanya. Tetap tak ada satu orang pun yang muncul. Kemudian dengan penuh waspada, mereka melangkah untuk mendekat dan memeriksa isi buntalan tersebut. Baru saja keempatnya bergerak sejauh tiga langkah, entah dari mana datangnya berkelebatlah satu bayangan putih. Demikian cepatnya sehingga keempat anak buah Dewi Siluman tak dapat memastikan bayangan apakah itu. Dan tahu-tahu mereka merasakan satu totokan pada pangkal leher mereka, yang membuat diri mereka kaku tegang tak bisa bergerak, tak bisa buka suara. Sekali lagi bayangan putih itu berkelebat, dan setiup angin aneh menyambar mata mereka. Kempatnya mendadak sontak merasa berat kelopak mata masing-masing. Kantuk aneh tak tertahankan lagi, sehingga dalam keadaan tubuh tertotok itu, keempatnya kemudian pejamkan mata dan tertidur nyenyak. Suara tertawa aneh menyeramkan macam ringkikan kuda, menggema di seantero tempat. Satu bayangan putih berkelebat lagi dan sekaligus memboyong keempat gadis berbaju biru itu. Saat itu Dewi Siluman yang tengah berdiri di belakang jendela, dipandanginya kolam dan taman di bawah sana. Tapi pikirannya tertuju pada empat orang anak buahnya, yang telah dikirimnya untuk mencari dan menangkap pemuda yang tak berhasil ditawan oleh Nariti. Dan kini sudah memasuki hari yang kelima, sementara keempat orang anak buahnya itu masih belum muncul. Mungkin keempatnya belum berhasil mencari si pemuda. Tapi mungkin juga keempatnya telah menjadi korban. Mengingat ini Dewi Siluman menjadi sedikit khawatir. Tiba-tiba pintu di belakangnya diketuk. Masuk, sahut Dewi Siluman. Seorang gadis berkulit putih yang rambutnya disanggul ke atas, menjura tiga kali di hadapan sang Dewi. Ada keperluan apa kau menghadap Sarinten? Gadis yang bernama Sarinten menjawab, Ketika aku meronda tak berapa jauh dari daerah Kapur, aku menemui tusuk kundai ini Dewi. Sarinten mengacungkan tangan kirinya yang menggenggam sebuah tusuk kundai dari perak. Lalu katanya meneruskan, Benda ini kutemukan di satu tempat di mana ada bekas-bekas perapian. Dan aku yakin betul ini adalah kusuk kundainya Kemani. Sepasang mata Dewi Siluman kelihatan mengecil. Aku khawatir Kemani dan kawan-kawan menemui hal-hal yang tidak diinginkan, ujar Sarinten lagi. Apakah ada tanda-tanda bekas perkelahian? Tanya Dewi Siluman. Tak bisa kupastikan Dewi. Baiklah, kau boleh tinggalkan kamar ini. Aku akan memikirkan apa yang bakal dilakukan. Dan, Sarinten menjura tiga kali lalu meninggalkan kamar itu. Dewi Siluman kembali putar badan dan memandang keluar jendela. Ketika melihat tusuk kundai yang diacungkan oleh Sarinten tadi, sebenarnya Dewi Siluman merasa yakin, bahwa telah terjadi apa-apa dengan Kemani dan kawan-kawannya. Dan kalau memang pemuda yang tengah dicari-cari itu yang punya pekerjaan, yakinlah Dewi Siluman, bahwa si pemuda sungguh-sungguh berilmu tinggi. Nariti adalah anak buahnya yang berilmu tinggi, sedang kemani dua tingkat lebih tinggi dari Nariti. Dan tetap saja tugas yang mereka laksanakan tidak membawa hasil, bahkan kini semakin menimbulkan kekhawatiran. Yang membuat Dewi Siluman tambah penasaran ialah, karena sampai sebegitu jauh dia masih belum tahu siapa adanya pemuda itu. Tiba-tiba dia ingat pada 10 jari kematian yang telah dijebloskan ke dalam ruang penyiksaan. Mungkin dia tahu siapa pemuda itu. Pikir Dewi Siluman. Dewi Siluman tepukkan tangannya dua kali. Dan seorang gadis baju biru segera masuk. Apakah 10 jari kematian masih hidup? Akan aku periksa Dewi. Kemarin dia masih bernafas. Jika dia masih hidup, lekas bawa ke ruangan putih. Aku menunggu di sana. Baik Dewi, dan gadis ini menjura lagi lalu keluar dengan cepat. Tak lama menunggu maka sebuah kerangkeng dari besi yang beroda, didorong memasuki ruangan putih. Di dalamnya menggeletak 10 jari kematian. Keadaannya seperti sudah mati dan mengerikan sekali. Dia kini tak mengenakan jubah hitam lagi, tapi hanya bercawat kecil. Sekujur badannya penuh bengkak-bengkak hijau merah yang mengandung nanah. Kedua matanya kini hanya merupakan rongga-rongga besar yang menggidikkan. Penyiksaan yang dialami tokoh silat ini benar-benar luar biasa. 10 jari kematian, seru Dewi Siluman. Tubuh yang menggeletak di dalam kerangkeng besi itu tiada bergerak. Dewi Siluman berpaling kepada Sarinten dan memerintahkan agar menyiramnya dengan air biru. Sarinten kemudian membawa sebuah tabung kaca berbentuk kendi, yang berisi sejenis cairan berwarna biru. Dari lubang tabung menyemprotlah air biru ke sekujur tubuh 10 jari kematian. Setelah beberapa lamanya, dari mulut 10 jari kematian terdengar suara rangan. Kemudian tubuhnya kelihatan bergerak perlahan. Semprotan air biru tadi, nyatanya bukan saja telah melepaskan 10 jari kematian dari totokan, tapi sekaligus juga memberikan satu kekuatan aneh kepadanya. Namun karena sekujur tubuhnya menderita luar biasa, maka tetap saja dari mulutnya keluar suara rangan kesakitan. 10 jari kematian, kau dengar aku bicara. Gadis iblis, baiknya kau bunuh saja aku saat ini. Biar aku cepat jadi setan dan mencekikmu. Dewi Siluman tahan amarahnya yang mulai meluap. Kau tak akan mati 10 jari kematian. Aku datang justru untuk selamatkan jiwamu. 10 jari kematian mendengus. Dia coba untuk bangun dan duduk, tapi tak berhasil. Apakah kau juga bisa kembalikan dua mataku yang kini buta, sentak 10 jari kematian. Jika kau tak mau dengar ucapanku, terpaksa kau ku kirim kembali ke ruang penyiksaan. Aku tidak takut. Aku ingin lekas mampus. Biar cepat jadi setan dan memuntir batang lehermu. Tukas 10 jari kematian. Penasaran sekali Dewi Siluman memerintah pada Sarinten. Ambil besi menyala. Sarinten tinggalkan ruangan putih dan kembali lagi dengan sepotong besi besar, yang ujungnya merah menyala karena dibakar dengan api. Dewi Siluman mengambil besi itu, ujungnya kemudian didekatkan ke muka 10 jari kematian. Tokoh silat golongan hitam ini menyeringai kesakitan akibat panasnya besi yang terbakar itu. 10 jari kematian? Jangan jadi orang tolol. Bagaimanapun keadaanmu sekarang, kau tetap akan bisa selamat dan hidup terus. Lekas katakan siapa adanya pemuda yang tempo hari melarikan diri sewaktu anak-anak buahku mendatangi kau. Siapa namanya? Gelar dan asal dari mana? 10 jari kematian terdiam sejenak hingga tiba-tiba dari mulutnya mengumandang suara tertawa mengekeh. Kalau aku sudah mampus dan jadi setan, baru aku kasih tahu padamu. Jawab laki-laki itu, ujung besi yang merah terbakar didekatkan kembali ke muka 10 jari kematian. Kembali manusia ini kernyitkan muka karena hawa yang panas. Lekas terangkan, sentak Dewi Siluman, dia sudah tidak sabar sekali. 10 jari kematian hentikan tawanya. Gadis iblis, yang perlu kukatakan pada kau ialah. Kau tak bakal sanggup menghadapi pemuda itu. Ilmu silatnya lebih tinggi, dan kesaktiannya lebih hebat dari kau. Kau akan mampus di tangannya. Ucapan 10 jari kematian cuma sampai di situ. Dari mulutnya kini keluar lolongan yang mengerikan. Karena saat itu Dewi Siluman menusukkan ujung besi yang merah menyala ke pipi kanannya. Bukan saja pipi itu terpanggang hangus tapi juga menjadi bolong besar. Masukkan manusia tak berguna ini ke ruang penyiksaan kembali. Perintah Dewi Siluman. Maka Sarinten kemudian mendorong kerangkeng besi setelah menerima besi merah menyala dari tangan sang Dewi. Tinggal sendirian di kamar itu, Dewi Siluman kembali memikirkan tentang keempat orang anak buahnya. Mungkin sekali mereka telah menjadi korban si pemuda sakti yang sampai saat itu tiada diketahuinya siapa adanya. Hingga keesokan harinya, ternyata masih tiada kabar tentang kemani. Maka Dewi Siluman segera memanggil anak buahnya yang bernama Laruni. Laruni adalah anak buah Dewi Siluman yang paling tinggi ilmunya. Tiga perempat bagian ilmu silat Dewi Siluman sudah dikuasainya dengan sempurna. Waktu Laruni datang menghadap, Dewi Siluman menunggunya bersama Sarinten, Inani dan seorang gadis lainnya bernama Wakania. Dewi Siluman tidak membuang-buang waktu, segera dia berkata, Laruni, aku percayakan satu tugas kepadamu yang harus kau laksanakan dengan baik. Kau tentu sudah tahu bahwa empat kawanmu di bawah pimpinan kemani, telah kuperintahkan untuk mencari seorang pemuda berkepandaian tinggi. Pemuda itu kini malang melintang di pulau kita, dan merupakan bahaya besar bagi kita serta setiap rencana kita. Keempat kawanmu itu tidak kembali sampai hari ini. Aku khawatir bahwa mereka menemui hal-hal yang tak diingini. Kuharap kau bisa menyelidiki apa yang telah terjadi dengan mereka, dan yang paling penting ialah, mencari serta menangkap hidup-hidup pemuda itu dan membawanya kemari. Tugasmu siap kulaksanakan Dewi, kata Laruni menyahuti. Apakah aku akan pergi seorang diri? Kurasa akan lebih baik jika kawan-kawanmu yang tiga orang ini ikut bersamamu. Dewi Siluman kemudian palingkan kepala pada Inani. Setelah menatap gadis jelita itu maka berkatalah dia, Inani, kau pergi bersama Laruni dan bawa kecapimu. Bukan saja Inani, tapi Sarinten, Laruni dan Wakania menjadi heran mendengar ucapan Sang Dewi. Adakah seorang yang hendak ditugaskan mencari musuh lawan hebat disuruh membawa kecapi? Sungguh tak dapat dimengerti mengapa Sang Dewi menyuruh demikian. Kalian mungkin heran, ujar Dewi Siluman sambil pandangi paras keempat anak buahnya. Tapi justru suara petikan kecapi di rimba belantara yang sunyi, atau di lamping gunung atau di tepi jurang yang curam, akan menarik perhatian setiap telinga manusia yang kebetulan mendengarnya. Dengan kerahkan tenaga dalammu, maka suara kecapi itu akan menggema jauh. Ini akan mengundang datangnya pemuda yang tengah kalian cari. Dan kalian akan mudah menangkapnya. Diam-diam keempat orang gadis itu memuji kecerdasan Dewi mereka. Setelah mengatur persiapan untuk perjalanan, maka berangkatlah Laruni dan kawan-kawannya. Di kaki sebuah bukit, mereka mengatur rencana dan berpencaran. Laruni ke utara, Sarinten ke selatan, Wakania ke timur dan Inani ke barat. Sementara itu, Wiro Sableng berdiri di depan gua batu, memandang ke arah pedataran liar di bawahnya. Sinar matahari yang baru naik di ufuk timur, membuat pemandangan lebih bagus dan indah. Anak sungai yang membujur di sebelah tenggara kelihatan berkilau-kilau ditimpa sinar matahari itu. Batu-batu cadas hitam bergemerlap. Wiro menarik nafas dalam, menghirup udara pagi yang segar. Diperhatikannya lengan kanannya, dia senang sekali karena lengan yang tempo hari patah itu, kini sudah sembuh. Berarti hari itu adalah hari di mana dia akan memulai kembali penyelidikannya, mengenai di mana letaknya sarang Dewi Siluman. Sebenarnya pendekar ini ingin lebih dahulu mencari goa belerang, yaitu goa yang diterangkan secara misterius dalam tulisan manusia aneh, yang telah mengencingi kepalanya dulu itu. Namun karena waktu yang disebutkan dalam tulisan itu ialah bulan purnama 14 hari, maka dia mesti menunggu kira-kira 45 hari ke depan. Karena Wiro tak suka menunggu, maka untuk menghabiskan waktunya, dia memutuskan untuk mulai menyelidiki tentang Dewi Siluman. Maka Wiro segera tinggalkan goa tersebut. Di saat penyelidikannya, samar-samar Wiro Sableng menangkap suara sesuatu di kejauhan. Suara itu adalah suara bunyi-bunyian, namun ia tidak dapat memastikan dari jenis alat musik apa. Karena penasaran, maka Wiro Sableng kemudian langkahkan kakinya ke arah datangnya suara tersebut. Dari berjalan biasa hingga akhirnya berlari dengan sangat cepat. Setelah beberapa lamanya, suara tersebut semakin jelas terdengar. Namun anehnya, sampai sebegitu jauh, Wiro belum bisa menemukan sumber suara tersebut. Hingga setelah berjalan beberapa lamanya, barulah Wiro dapat mengenali suara bunyi-bunyian itu. Ternyata itu adalah suara petikan kecapi. Dia tak tahu lagu apa yang dibawakan, tapi suaranya demikian merdu dan menyayat hati. Mungkin itu lagu seorang gadis yang ditinggal kekasih, pikir sang pendekar. Ketika mendekati sumber suara itu, Wiro jadi bertindak lebih hati-hati. Rasa aneh yang menggerayangi tubuhnya menjadi satu peringatan baginya. Jarak antara dia pertama kali mendengar suara itu, jauhnya berkilo-kilometer. Suara kecapi biasa tak akan mungkin bisa terdengar sampai demikian jauhnya. Kemudian siapakah yang memetik kecapi itu? Tanpa menimbulkan suara sedikitpun, Wiro menyeruak semak belukar lebat. Dilewatinya segerombolan pohon-pohon yang tumbuh dengan rapat. Dan terkejutlah pendekar 212 Wiro Sableng. Betapa tidak, apa yang disaksikannya hampir tak bisa dipercayanya. Di balik semak belukar itu, terhampar sebuah batu hitam besar. Dan di atas batu besar hitam itu, duduklah seorang darah jelita berbaju biru. Rambutnya diriap lepas, bergerai di bahu dan di punggungnya sampai ke pinggang. Sinar matahari membuat rambut yang hitam itu berkilauan. Di pangkuan sang darah terletak sebuah kecapi yang kayunya bagus diukir-ukir. Jari-jari si gadis menari-nari dengan lincahnya di atas sinar-sinar kecapi itu. Dan dia memainkannya tanpa matanya memandang pada kecapi itu, melainkan memperhatikan keindahan lembah di bawahnya. Betapa ahlinya dia memainkan kecapi itu, dan betapa indahnya lagu yang dibawakannya. Untuk beberapa lamanya Wiro dibikin terpesona, bukan saja oleh kepandaian permainan kecapi sidara baju biru, tapi juga oleh kejelitaan parasnya. Beberapa lama kemudian barulah Wiro Sableng menyadari, bahwa cara si gadis memainkan kecapi itu, bukanlah dengan cara biasa seperti pada umumnya. Buktinya petikan kecapinya itu telah terdengar olehnya dari tempat yang sangat jauh. Pastilah si gadis baju biru memetiknya dengan disertai aliran tenaga dalam yang hebat pada jari-jari tangannya. Dan pastilah bahwa gadis jelita ini bukan gadis sembarangan. Ketika si gadis baju biru menggeser badannya sedikit, maka saat itulah Wiro dapat melihat kalung tengkorak kecil yang tergantung di lehernya. Terkesiaplah pendekar ini. Ciri-ciri itu sama dengan anak buah Dewi Siluman dari Bukit Tunggul. Karena memaklumi bahwa si gadis meskipun masih belia tapi berilmu tinggi, dan memiliki tenaga dalam sempurna, maka Wiro Sableng tak mau bertindak sembrono. Dia menunggu sampai beberapa lama, tapi si gadis agaknya masih belum mau menghentikan petikan kecapinya. Akhirnya pendekar ini putuskan untuk keluar dari balik pohon beringin, tanpa menunggu sampai si baju biru itu menyudahi permainan kecapinya. Sambil berdehem, maka Wiro Sableng munculkan diri. Meskipun dia memainkan kecapi adalah sengaja untuk mengundang datangnya orang yang tengah dicari, namun suara deheman tadi membuat Inani, gadis yang memainkan kecapi itu jadi terkejut juga. Belum dia berpaling, didengarnya suara laki-laki berkata, petikan kecapimu sedap sekali saudari. Lagunya pun indah. Inani hentikan permainannya dan putar kepala dengan cepat. Di hadapannya kini berdiri seorang pemuda berambut gondrong bertampang gagah. Pakaiannya putih-putih dan tubuhnya tegap kekar. Meski terkesiap beradu pandangan dengan pemuda gondrong ini, namun begitu ingat dengan tugasnya, maka membentaklah Inani. Siapa kau? Wiro Sableng sunggingkan senyum. Kenapa kau hentikan permainan kecapimu saudari? Rupanya aku telah mengganggumu. Harap maafkan. Jangan banyak bicara. Lekas terangkan siapa kau. Tadinya tengah menggembalakan kerbau di sebelah timur lemba ini. Kemudian ku dengar suara petikan kecapimu lalu datang ke sini. Jadi kau gembala? Betul sekali. Sahut Wiro. Jangan dusta. Kau pasti pemuda yang tempo hari larikan diri ketika mau ditangkap. Abis membentak begitu, maka Inani segera gerakan tangan kanannya kebalik pakaian. Sebuah benda terbentuk bola hendak dilemparkannya ke udara. Bola ini adalah tanda yang harus dilepaskannya ke udara, untuk memberitahukan kepada kawan-kawannya, bahwa dia telah berhasil menemukan orang yang mereka cari. Di udara bola itu akan pecah dan memancarkan warna merah hingga mudah dilihat. Tapi sebelum tangannya sempat melemparkan bola itu, si pemuda sudah menangkap pergelangan tangan kanan Inani terlebih dahulu. Keduanya saling tarik menarik dan saling pandang menyorot. Betapapun si gadis kerahkan tenaganya, tetap saja dia tak sanggup lepaskan pegangan Wiro. Lepaskan tanganku, teriak Inani. Sementara ada rasa aneh menjalari dirinya. Seumur hidup itulah pertama kali seorang laki-laki menyentuh kulit tubuhnya. Aku akan lepaskan, kata Wiro sambil tersenyum, tapi benda ini harus kau berikan dulu padaku. Kurang ajar. Lepaskan tanganku. Sentak Inani. Wiro gelengkan kepala. Berikan dulu benda ini saudari baru ku lepaskan. Dengan kesal, Inani lepaskan bola tersebut yang segera diambil oleh Wiro sableng. Kemudian baru dilepaskannya lengan si gadis. Ketika Wiro tengah meneliti benda berbentuk bola itu, tiba-tiba Inani berdiri dan lemparkan kecapinya ke arah si pemuda. Cepat-cepat Wiro sableng berkelit. Kecapi lewat menderu di atas kepalanya. Ketika benda itu hampir menghantam pohon beringin dan pasti akan hancur, Wiro cepat melompat dan menangkap kecapi itu. Lalu sambil geleng-gelengkan kepala dia berkata, Saudari, gerakanmu melemparkan benda ini hebat sekali. Tapi sungguh sayang kalau kecapi yang bagus ini hancur berantakan. Perlahan-lahan Wiro sableng letakkan kecapi di kaki pohon beringin. Baru saja itu dilakukannya, maka si gadis sudah menerjang menyerangnya. Kalau tidak lekas si pemuda menyingkir pastilah sebuah tendangan akan mendarat di perutnya. Saudari, apa-apaan ini? Tak ada hujan tak ada angin, tak ada pasal tak ada lantaran, kenapa kau menyerang aku? Sebagai jawaban Inani keluarkan jala sutera biru. Benda ini segera diputar di atas kepalanya. Didahului dengan lengkingan keras, Inani lancarkan pukulan tangan kiri dan kirimkan satu tendangan. Sementara Wiro mengelakkan dua serangan ini, maka jala biru berkelebat dan menebar ke arah kepalanya. Wiro cepat tundukkan kepala, tapi jala sutera biru terus memapas hendak melibat pinggangnya. Sekali lagi Wiro mengelak, dan sekali lagi pula jala itu menyusup laksana kilat ke arah kedua kakinya. Hebat, seru Wiro memuji seraya melompat dua tombak. Penasaran sekali, Inani kembali memburu dengan gempuran serangan yang lebih hebat, tapi walau bagaimanapun, pemuda ini tidaklah semudah yang diduganya untuk dirubuhkan. Sedang sampai saat itu, Wiro sama sekali mengambil sikap mengelak dan tak sekalipun balas menyerang. Kenapa mengelak terus, tak berani menyerang, bentak Inani penuh penasaran. Hentikan seranganmu saudari, kita toh tidak punya permusuhan. Mari bicara dulu baik-baik. Kalau kau mau bicara, bicaralah nanti di hadapan Dewi Siluman. Jadi kau anak buahnya Dewi Siluman. Kau tahu saudari, Dewimu itu kawan baikku. Karena merasa dipermainkan dengan ucapan itu, maka Inani menyerang lagi dengan lebih ganas. Dia keluarkan jurus-jurus yang mengandung tipu berbahaya. Tiada terasa, 20 jurus telah berlalu. Jika Wiro melakukan perlawanan, pastilah tidak akan sebanyak itu jurus yang bisa dilewati Inani. Saudari, jika kau tak mau hentikan seranganmu, terpaksa aku turunkan tangan kasar. Memperingatkan Wiro, kalau kau memang punya kepandaian, silahkan balas seranganku. Kukira kau bukan pemuda banci yang cuma pandai berkelit dan mengelak saja. Panas hati Wiro dikatakan pemuda banci. Harap kau jangan menyesal saudari. Katanya seraya pasang kuda-kuda. Pukulan tangan kosong yang menimbulkan angin keras melanda ke arah Wiro. Di saat yang sama, jala sutra menderu dari atas ke bawah dalam satu gerakan yang luar bisa cepatnya. Gadis cantik, seru Wiro. Lihat baik-baik, ini jurus menepuk gunung memukul bukit. Pegang kuat-kuat jalamu, kalau tidak akan ku rampas. Terima kasih telah menonton!